Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan informasi islami dan penuh hikmah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan, yaitu beredarnya video syurguru dan murid di Gorontalo. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Apa hukum menonton video seperti itu? Yuk, simak pembahasan lengkapnya agar kita bisa mengambil pelajaran dan menjauh dari hal-hal yang dilarang. Di era digital ini, segala informasi, baik yang bermanfaat maupun yang merusak, mudah sekali diakses oleh siapa saja. Salah satu isu yang menggemparkan adalah tersebarnya video syur yang melibatkan seorang guru dan murid di Gorontalo. Banyak orang yang tergoda untuk menonton, tetapi apakah kita menyadari dampak dari menonton konten semacam ini? Dalam Islam, menjaga pandangan dan kesucian diri sangatlah penting. Lalu, apa hukumnya menonton video seperti ini menurut syariat Islam? Mari kita bahas bersama agar kita semua bisa memahami dan menjauhi perbuatan yang mendekatkan diri pada dosa. Judul, ini hukumnya menonton video syur guru dan murid di Gorontalo menurut Islam. Ini hukumnya menonton video syur oknum guru dan murid di Gorontalo menurut Islam. Sebagai mana diberitakan, beberapa waktu belakangan heboh viral video mesum guru berinisial DA dengan murid wanita berinisial PP. Polisi mengungkap sejumlah fakta kasus viral video syur oknum guru dan murid di Gorontalo tersebut. Pelaku DA, 57, selaku pemeran utama dalam video mesum itu pun sudah ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan. Guru berinisial DA dan murid inisial PP terekam melakukan adegan layaknya suami istri. Polisi mengungkap pelaku DA pertama kali menyetubuhi korban sejak awal 2024. Setelah video mesumnya viral, hubungan keduanya diketahui telah terjalin sejak 2022. Lantas, bagaimana hukumnya menonton video syur guru dan murid di Gorontalo ini menurut Islam? Melihat video syur atau porno tidak hanya merusak mental, tapi juga dilarang menurut agama Islam. Pornografi diidentikan dengan tampilan gambar mengumbar aurat. Gambar tidak senono ini memiliki efek besar terhadap jiwa dan mental seseorang. Pasalnya, penglihatan pada suatu objek bisa membuat fantasi manusia tenggelam dalam lautan hayalan. Tidak sedikit pula yang terjerumus dalam jurang dosa, sebab terpengaruh dari sebuah visualisasi. Anggota Komisi Fatwa Lembaga Fatwa Mesir Dar Al-Ifta, Syekh Dr. Amr Al-Wardhani, menegaskan bahwa menonton film porno tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Di sisi lain, para ulama sepakat mengharamkan menonton film yang mengeksploitasi seksualitas tersebut. Hal ini karena mengekspose zina dan juga mendorong seseorang untuk melakukan perzinaan yang merupakan dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk, Quran Surah Al-Isra, ayat 32. Dosa menonton video Syur, Syekh Al-Wardhani mengatakan bahwa seorang Muslim tidak boleh melihat ke dalam dosa, apakah itu besar atau kecil. Seorang Muslim seharusnya akan melihat semua dosa adalah dosa besar. Sehingga, akan memilih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melalui pertobatan. Zina sendiri dalam Islam dinilai sebagai perbuatan keji dan dianggap salah satu dosa besar. Para ulama mengharamkan menyaksikan film porno didasari alasan berikut. Pertama, film yang ditonton adalah perzinaan, yakni dilakukan oleh orang-orang yang tidak terikat hubungan pernikahan. Membeli dan menonton film seperti adalah bentuk keridaan terhadap kemungkaran dan pembiaran terhadap tersebarnya perzinaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Sungguh orang-orang yang menyukai tersebarnya perzinaan di kalangan orang-orang yang beriman akan mendapatkan atzab yang pedih di dunia dan akhirat, Quran Surah Anur ayat 19. Bahkan, seluruh yang berhubungan dengan film ini dari proses produksi, pengedaran, lalu menontonnya adalah perkara haram semuanya. Kedua, menyaksikan tontonan porno itu sendiri juga merupakan zina, yakni zina mata, karena memandang aurat, bahkan aurat besar. Rasulullah s.a.w. bersabda, Sungguh Allah telah menakdirkan untuk anak Adam bagiannya dari zina, ia tidak bisa lepas dari takdir yang tertulis untuknya. Zina mata adalah pandangan, zina lidah adalah percakapan, seputar zina, porno dan lain-lain, jiwa berangan-angan dan menggelora, sedangkan kemaluan melakukan angan-angan itu atau meninggalkannya, hadith bukori nomor 6243 dan muslim nomor 2657. Hal yang dimaksud zina pandangan adalah memandang kepada yang diharamkan, termasuk aurat dan gambar video porno. Suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat atau memudahkan jalan maksiat untuk keluarganya diancam tidak masuk surga. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Tiga kelompok yang Allah haramkan surga atas mereka, pecanduh hamer, anak durhaka, dan dayuts yang membiarkan keburukan di keluarganya. Hadith riwayat Ahmad nomor 5372, dihukum isahi oleh Syekh al-Albani dan pentahkik musnad. Lalu yang dimaksud dengan keburukan hobats dalam hadith ini adalah zina dan perbuatan yang mengarah kepada zina. Semua bentuk maksiat juga bisa dikiaskan dengannya. Ketiga, menonton gambar tak senonoh berupa video porno akan meninggalkan bayangan yang tidak halal untuk dibayangkan, dan bisa menjadi pintu masuknya setan di masa mendatang. Itulah kabar pada hari ini. Dalam Islam, menonton video yang mengandung unsur pornografi atau tindakan tidak senonoh adalah hal yang dilarang. Allah s.w.t. berfirman dalam Al-Quran surat Anur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ini menunjukkan bahwa menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang adalah perintah langsung dari Allah. Menonton video syur bukan hanya merusak ahlak dan hati, tetapi juga mendekatkan diri pada zina, yang merupakan dosa besar. Sebagai muslim, kita harus senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak moral, baik dalam dunia nyata maupun di dunia maya. Allahuaklam bisawaf. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang hukum menonton video syur menurut Islam. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga pandangan, ahlak, dan keimanan kita dari godaan dunia digital. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama. Terus tingkatkan iman, jauhi hal-hal yang dilarang, dan berusaha menjadi muslim yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!